Yuk, mari kita kembali di... Series Sun Time True! Eh, udah terupdate belum mengenai piala Oscar? Ikan maksudnya. Oscar Lawalata. Oh my God! Jadi, tadi pagi waktu kita dan tadi malam waktu mereka itu terselenggarakan Academy Awards ya. Yalah Oscar. Dan kita pengen lihat nih update-nya siapa yang mendapatkan Best Picture, Best Actor, maupun kategori-kategori lainnya. Yuk kita lihat di sini. Academy Awards is back! Acara pemberian piala Oscar ajang bergensi di dunia perfilman kembali digelar pada hari ini di Dobley Theater Los Angeles, Amerika Serikat. Bintang-bintang Hollywood kembali memperbutkan piala mas seberat 3,8 kg. Ada 11 nominasi yang akan diperbutkan oleh para insan perfilman dunia. Nah, kita akan membahas 5 kategori utama yaitu Best Pictures, Best Director, Best Lead Actor, Best Lead Actress, dan Best Original Song. Yang pertama, Best Pictures. Best Pictures kali ini dimenangkan oleh parasit. Parasit menjadi film Asia pertama yang berhasil sukses memenangkan kategori Best Pictures. Mendapat 6 dari 11 kategori di Academy Awards, film parasit sukses mencatat sejarah perfilman Korea Selatan. Yang kedua, Best Director. Tidak hanya sebagai Best Pictures, sutradara film parasit Bong Joon Hoon pun menjadi pemenang dalam kategori Best Director. Bong Joon Hoon mengalahkan beberapa nama sutradara besar seperti Martin Scorsers, Todd Phillips, Sam Medus, dan Quentin Tarantino. Yang ketiga, Best Lead Actor. Berhasil memerankan Joker mengantarkan Hoa Queen Phoenix sebagai Best Lead Actor. Hoa Queen berhasil mengalahkan para aktor yang ada di nominasi tersebut diantaranya, Antonio Banderas, Leonardo DiCaprio, Adam Driver, dan Jonathan Prince. Yang keempat, Best Lead Actress. Aktis Renee Zellweger kembali meraih kategori pemeran utama wanita terbaik dalam Oscar 2020 untuk perannya kali ini sebagai Judy Geralt dalam film Judy. Ini merupakan kedua kalinya Renee Zellweger memenangkan kategori aktris perempuan terbaik di mana pada tahun 2004 sebelumnya Renee Zellweger berhasil mendapatkan Oscar sebagai Best Actress untuk actingnya dalam film Cold Mountain. Yang kelima, Best Original Song. Di dalam sebuah film, selalu ada lagu yang sangat melekat. Lagu tersebut tentunya mampu memperkuat rasa dari film tersebut. Untuk Best Original Song di ajang Oscar 2020 ini ada I'm Gonna Love Me Again dari Rocketman. Nah, itu dia cuplikan dari kemudian Academy Awards tahun ini yang ke-92. Selamat untuk para pemenang. Academy Awards selalu menjadi puncak penghargaan insan perfilman Hollywood dan Internasional. Asia memegang piala Oscar. Luar biasa sekali. Parasun itu ngeborong empat piala, tau gak sih? Iya, untuk Academy Awards. Unbelievable. Pertama kali di benua Asia, film dari negara di benua Asia mendapatkan Academy Awards sejarahnya. Dan kita menyaksikannya bersama. Keren, keren, keren. Sudah sejauh. Livi Zeng? Sudah, sudah. Bikin sendiri dia. Dia kabarnya masuk. Masuk, diundang, diundang. Oke, oke. Jangan sampai terbawa. Iya, iya. Dan tadi kita bilang hater. Iya, atau nanti kita bilangnya cyberbully lagi. Wah, itu kan dampak-dampak negatif dari sosial media. Tapi pernah kan ya, dirimu kena kan cyberbully kayak gitu? Oh, sering. Oh, sering. Apakah seperti ini, cyberbully itu? Ya gimana ya? Seperti apa? Ayo lanjut, lanjut, ngomongin yang realnya aja. Kita lanjut langsung aja nih, pengalaman dari kita gimana dengan cyberbully. Em, mulai dari pengancaman, terus mulai dari body shaming. Terus biasa sih ad hominem atau hominem-an, sindir-sindiran gitu-gitu kan. Body shaming lo ngalamin juga? Apa yang body shaming-in? Jadi orang putih banget sih lo. Kayak peksai gitu. Jidat, payudara gitu-gitu kan. Terus gue kan tingginya gak terlalu tinggi kan. Ya kayak gitu. Kayak kalau orang mah nemuin celah. Ada aja, iya, iya. Kan ada aja cacapin. Ya yang pengancaman pemuduhan itu gimana? Ya misalkan gue lagi ngomongin tentang prostitusi gitu. Terus misalkan ada yang gak setuju. Terus ya biasanya kayak, ah lo mah ngomongin tuh kayak orang gak ada agama. Gue samperin lo malu. Gue giniin, gue ini, 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 ini. Biar kena azab lah gitu-gitulah ininya. Aduh, 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 aduh. Terus, terus nge-respon mereka gak berusaha kayak ada kan kayak siapa tuh. Deddy Cobusye kan gula acak gitu loh. Sampai orangnya tuh jerah atau... Pernah kayak gitu? Ya udah. Dua kali. Jadi satu itu mulai nginggung adek. Yang kedua itu nge-DM bokap. Nge-DM bokap. Iya, jadi kan bokap aku tuh... Makanya aku jarang banget nge-cost tentang private life aku. Gara-gara itu. Jadi kayak sempet nge-DM bokap, terus ngomong kasar ke bokap. Gue gak terima. Jadi ya udah, gue kayak somasi. Gue somasi dalam... Oh, kelacak orangnya? Iya. Kan gue tau username-nya kan? Iya, itu bisa tuh. Dan bodohnya gak pakai efek account. Wow, dia jujur sekali. Jujur banget kan. Terus akhirnya ya udah gue somasi. Terus akhirnya ya selalu enak ya nangis-nangis. Minta maaf, hilang. Minta maaf, panifikasi. Ya emang brandingnya di sosmed doang. Bener kayak gitu. Apa sih yang di benak mereka? Apakah mereka merasa dengan kayak gini mereka menjadi penting? Menjadi dianggap? Hater itu butuh perhatian. Betul. Kayak gitu. Jadi kenapa dia nyampe Hater itu nyampe DM bokapnya Revina? Pasti dia menghajar Revina gak kena atau gak di respon. Gue udah kebal. Nah dicari nih celahnya nih. Mana nih. Cobalah keluarganya gue abisin. Coba nih gue senggol gitu. Kayaknya baru lah di respon sama dia. Gitu astaga. Macem-macem sekali ya seluk-beluk di dunia sosial media ini. Lanjutin lagi yuk. Abisin nih. Tetap di sore. Santai. Santai. Seru. Uuuuh. 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 Uuuuh.